Video penumpang berjubel di dalam bus Surabaya Blitar via Pare, menjadi viral di media sosial. Berjubelnya penumpang itu terjadi Sabtu Petang, 21 Oktober 2023, saat bus medium ini berangkat dari Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih di Sidoarjo. Terungkap pula bahwa sejak masih di parkir belakang Terminal Purabaya, bus itu sudah sesak dengan penumpang. Jurnalis Tribun Network yang ikut berebut bus menjadi saksi bagaimana kondisi angkutan masal ini. Para penumpang berjuang, adu kekuatan, dan saling dorong sekadar ingin mendapatkan tempat duduk. Bahkan aksi itu sudah terjadi sejak di jalur kedatangan bus, namun di dalam bus sudah tidak tersisa tempat duduk. Dari kapasitas 34 seat. Kadang dijejali sampai dua kali lipat kapasitas tempat duduk. Saat ini Terminal Bungur sedang dalam pengerjaan lintasan cor, sehingga lalu lintas bus belum lancar. Semua penumpang terkonsentrasi di parkir belakang. Begitu kondisi berjubel penumpang di dalam bus itu diunggah di sosmed Trihu Network, situasinya menjadi viral. Ratusan warganet mengirim emoji tanda respek. Sementara puluhan warganet juga memberi komentar beragam, ada yang menyayangkan, ada pula yang memaklumi. Bahkan kondisi itu dianggap biasa, tapi kenyamanan penumpang yang sama-sama membayar penuh menjadi terusik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati